Performa ini khususnya sektor transportasi sangat terpuruk drastis ya. Dan itu pun mungkin juga terap reaksi sudah di nilai saham bercah ini. Namun di masa yang sama kami juga melakukan beberapa inovasi baru seperti layanan pengiriman barang. Kami juga meningkatkan pengiriman barang ini bisa melalui aplikasi MyBuber kita tapi juga bisa melalui chat engine kita. Jadi kita juga ada chat engine khusus untuk melakukan layanan-layanan seperti itu. Di luar itu kami juga melakukan beberapa pengembangan lain. Jadi kalau kebutuhan masyarakat ini normal ini tentunya cashless, sistem pembayaran cashless. Kami sudah menerima pembayaran cashless cukup lama sehingga saat ini kami mengembangkan dan menambah juga layanan e-wallet sampai dengan beberapa layanan lain yang tentunya kita akan segera launching di waktu dekat ini. Sehingga itu pun juga selain menambah rasa percaya masyarakat, calon berhubungan kami, tapi juga mengedepankan bahwa semakin sedikit kontak point kita berarti akan semakin baik juga layanan kepada masyarakat. Untuk semester 2 seperti apa nih Pak? Untuk langkah-langkah yang akan dilakukan begitu untuk mengejar atau untuk sedikit membalikan dari sisi penurunan laba yang cukup signifikan nih Pak sampai dengan nanti akhir tahun 2020. Ada target-target khusus kah? Atau mungkin justru malah revisi target begitu ya dengan adanya pandemi ini Pak? Ya untuk kedepannya tentunya kita akan berusaha tetap mengejar ketinggalan kita sebanyak mungkin. Sehingga bukan hanya target dari penumpang, bukan hanya dari taksi, tapi layanan kami yang lain ini juga kami akan kembangkan sehingga menjadi multi layanan, penambahan pelayanan juga untuk berusaha sedapet mungkin mengejar ketinggalan atau efek dari efek negatif yang kita alami di kuartal 2 ini. Dan saya rasa pemerintah dengan melalui relaksasi peraturannya juga membuat kami semakin optimis bahwa kedepannya akan jauh lebih baik. Kontribusi dari layanan lain di luar taksi ini seperti apa Pak? Dari tingkat demand atau kebutuhan masyarakat sendiri? Karena kan juga BERT sendiri sudah bekerja sama juga dengan Indogrosir, kemudian juga melalui BERT kirim itu ya, kemudian juga ada pesanan juga pesanan online begitu. Ini seperti apa sih Pak tingkat demand dari per masing-masing layanan di luar dari taksi Pak? Demandnya selalu positif ya, kita growth, kita melihat bahwa demandnya juga ada terus karena bukan hanya masyarakat membutuhkan, tapi juga ada militer bisnis UMKM yang selama ini mungkin juga belum terkoneksi sehingga bisa berhubungan dengan kita untuk melakukan layanan delivery-nya juga. Nah, jadi ini yang kita lihat secara paralel seiring dengan pulihnya pergerakan mobilitas penumpang, ini juga kita akan mengembangkan secara terus-menerus supaya bisa double effect kita harapkan untuk recovery-nya. Seperti apa bentuk pengembangannya Pak? Apa mungkin ke depannya ada rencana lagi dengan pihak-pihak lain begitu untuk mengembangkan fasilitas atau layanan non-taksi begitu untuk BERT Pak? Ada, kita juga sudah sedang mengejaki kerjasama dengan beberapa edekas lainnya untuk menambah jaringan kita, kerjasama kita untuk tadi menambah jumlah presence kita di layanan tersebut.